Selamat bergabung kembali di channel Trending Bola Bosku Disini gue mau berbagi beberapa prediksi Mixed Parlay, HDP, Overunder, dan Single Bet ya Pertanggal 12 sampai dengan 13 Desember 2023 Disini gue udah siapin beberapa tim G2 yang sekiranya bisa para bosku ikutin nantinya ya Nah sebelum kita masuk ke topik pembahasannya disini kita review-review dulu ya Untuk build yang tadi kita share di grup Disini sangat sayang banget ya disini ada L1 nih kita gagal JP ya Disini kalahnya di over antara Konya Spor melawan si Passport ya Skornya cuma 0-1 aja nih sedangkan kita ngambilnya over 2-4 Nah disini juga kita lagi nunggu build yang lagi bermain ya sekarang untuk pertandingannya Disini ada 2 build yang sedang kita tunggu semoga bisa JP ya bosku Nah disini juga gue udah siapin build pagi yang untuk pagi ini nanti bermain ya Disini hanya tersisa 3 tim saja disini khusus HDP dan juga ini ada juga yang untuk over undernya Nah bagi kalian yang mau racikan terupdate dari gue bisa langsung Jafri aja ke WA gue ya bosku WA nya juga udah gue sematkan di kolom komentar Karena untuk build part lainnya itu gue hanya sharenya di grup prediksi gue aja Oke lah tanpa banyak bahasa basi lagi langsung aja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama Nah yang pertama disini gue ambil di Liga Champion ya atau UCL nih Yaitu antara Bayer Munchen melawan Manchester United ya disini Nah untuk pasarannya disini ada Bayer Munchen yang ngepur Tersedia 1.4 bola, setengah bola dan lek-lekan Dan tersedia juga pasaran Manchester United yang ngepur balik Munchen dengan 1.4 bola juga Nah untuk over undernya disini tersedia 3.4, 3, 3.5 dan juga 2.3.4 Kita lihat dulu disini untuk klasemen sementaranya di UCL ya Nah disini di grup A Bayer Munchen berada di posisi 1 atau di puncak klasemen Sedangkan untuk Manchester United sebaliknya dengan berada di dasar klasemen ya Nah disini untuk 5 pertandingan terakhir untuk Manchester United Mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali imbang dan 2 kali kekalahan Sementara itu untuk Bayer Munchen disini mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kali kekalahan Head-to-headnya disini di 5 pertandingan terakhir Disini diunggulnya oleh Bayer Munchen dengan mendapatkan 3 kali kemenangan Manchester United 1 kali kemenangan dan 1 pertandingan sisanya berakhir imbang Kalau gitu di prediksi yang pertama disini gue memprediksikan ambil Bayer Munchen ngepur seperempat bola Over-undernya gue ambil over 2-3 per-empat Kita lanjut ke pertandingan yang kedua Nah disini gue ambil masih di UCL atau Liga Champion ya Yaitu antara Union Berlin melawan Real Madrid Untuk pasarannya disini Real Madrid yang ngepur tersedia setengah bola Satu bola dan juga seperempat bola Sedangkan untuk over-undernya tersedia 2-3 per-empat, 3-seperempat dan juga 2 setengah Kelasemen sementarnya disini di grup C Real Madrid berada di puncak kelasemen Sedangkan untuk Union Berlin berada di dasar kelasemen 5 pertandingan terakhir untuk Union Berlin disini mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali imbang dan 1 kali kekalahan Sedangkan untuk Madrid disini cukup baik dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali imbang Head-to-headnya disini hanya 1 kali per tahun saja ya Disini dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor tipis 1-0 Kalau gitu di prediksi yang kedua disini gue ambil Real Madrid ngepur setengah bola ya Sedangkan untuk over-undernya gue ambil over 2-3 per-empat Kita lanjut ke pertandingan yang ketiga Nah disini masih gue ambil dari UCL atau Liga Champion Yaitu antara PSP Eindhoven melawan Arsenal ya Untuk pasarannya disini Arsenal yang ngepur tersedia 1 per-empat bola dan lek-lekan Dan disini juga tersedia PSP yang ngepur balik Arsenal ya dengan 1 per-empat bola dan juga setengah bola Untuk pasaran over-undernya disini tersedia 3 2-3 per-empat, 3-1 per-empat dan juga 2 setengah Kelasemen sementaranya disini di grup B Arsenal berada di puncak kelasemen Sedangkan untuk PSP berada di posisi kedua ya 5 pertandingan terakhir untuk PSP disini mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Sementara itu untuk Arsenal juga sama ya dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Head-to-headnya disini di 5 pertandingan terakhir Disini berakhir imbang ya karena PSP mendapatkan 2 kali kemenangan Arsenal juga mendapatkan 2 kali kemenangan Sementara itu 1 pertandingan sisanya berakhir imbang Kalau gitu di prediksi yang ketiga disini gue ambil Arsenal bermain lek-lekan Over-undernya gue ambil over 2-3 per-empat Kita lanjut disini ke pertandingan yang ke-empat ya Disini gue ambil di klub World Cup 2023 in Saudi Arabia Yaitu antara Al-Ithihad Jeddah melawan Auckland City ya Nah untuk pasarannya disini Al-Ithihad yang ngepur tersedia 2,5 bola ya Sedangkan untuk over-undernya tersedia 3,5 5 pertandingan terakhir untuk Al-Ithihad disini mendapatkan 3 kali kemenangan 1 kali imbang dan 1 kali kekalahan Sementara itu untuk Auckland City mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan Head-to-headnya disini belum tersedia ya karena mereka sebelumnya belum pernah bertemu Oke kalau gitu di prediksi yang keempat disini gue memprediksikan ambil Al-Ithihad win ya Sedangkan untuk over-undernya gue ambil over 3,5 Kita lanjut ke pertandingan yang ke-5 Disini gue ambil di Nah di pertandingan yang ke-5 ya disini gue ambil di English Championship Yaitu antara Sunderland melawan Leeds ya Nah untuk pasarannya disini Leeds yang ngepur tersedia setengah bola Sementara itu untuk over-undernya tersedia 2,3,4 Kelas main sementaranya disini di English Championship Leeds berada di posisi ketiga Sedangkan untuk Sunderland berada di posisi ke-6 5 pertandingan terakhir untuk Sunderland disini mendapatkan 2 kali kemenangan 1 kali imbang dan 2 kali kekalahan Sementara itu untuk Leeds disini mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali imbang Head-to-headnya disini di 5 pertandingan terakhir Disini diungguli oleh Sunderland ya Dengan mendapatkan 3 kali kemenangan Leeds 1 kali kemenangan dan 1 pertandingan sisanya berakhir imbang Di prediksi yang ke-5 disini gue ambil Leeds United dengan ngepur setengah bola Over-undernya gue ambil over 2,3,4 Kita lanjut ke pertandingan yang terakhir Disini gue ambil di AFC Champion League Yaitu antara Buriram melawan Kofu ya Nah disini untuk pasarannya Buriram ya ngepur tersedia 1,4 bola dan juga setengah bola Sedangkan untuk over-undernya tersedia 2,3,4 dan juga 3 Klasemen sementaranya disini di grup H Kofu berada di puncak klasemen Sedangkan untuk Buriram berada di posisi ke-3 5 pertandingan terakhir untuk Buriram disini mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali imbang dan 1 kali kekalahan Sedangkan untuk Kofu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kali kekalahan Head-to-headnya disini hanya 1 kali pertemuan saja dimenangkan oleh Kofu dengan skor tipis 1,0 Di prediksi yang terakhir disini gue ambil Kofu ya dengan ngepur 1,4 bola Over-undernya gue ambil over 2,3,4 Oke bosku itu dia beberapa pertandingan yang udah gue prediksikan Termasuk dengan statistik dari masing-masing tim Nah bagi para posku yang mau racikan untuk build mix part lainnya Kalian bisa langsung japri aja ke WA gue ya WA nya juga udah gue sematkan di kolom komentar Karena untuk build part lainnya itu gue hanya sharenya di grup prediksi gue aja ya Jangan lupa untuk dukung channel prediksi Bang Kris ya Dengan cara like, komen, share, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan untuk prediksi selanjutnya dari channel Bang Kris Yaitu trending bola ya Oke lah segitu dulu untuk prediksi pembahasan kali ini ya JP selalu bosku Jangan lupa untuk prediksi selanjutnya Terima kasih telah menonton!